Halo apa kabar kalian semua, di video kali ini waktunya kita bikin konten gaming test di Infinix GT20 Pro karena buat kesan unboxing kemarin, saya tuh emang kagum banget dengan performa ataupun skor yang dimiliki dari performa GT20 Pro ini dan kita lihat terlebih dahulu di bagian spesifikasinya ya Infinix GT20 Pro ini memang hadir dengan performa yang gak kaleng-kaleng karena hadir dengan chipset dari Mediatek Dimensity 8200 VWG Ultimate kemudian RAM nya di 8GB plus 8GB dan memori internalnya di 256GB dan ini waktu kita mau bikin konten gaming test ya ini buat fusi memnya yang aktif ada di 5GB bahkan dengan harga 4 jutaan aja kita bisa mendapatkan AnTuTu score yang tinggi banget nyampe 939 ribuan poin tentunya ini sangat-sangat menarik banget dan kita perlihatkan terlebih dahulu buat setupnya disini cuma pakai konektivitas wifi doang kemudian ini pencahayaan atau lampu light air chipnya saya matiin bluetooth, wifi dan juga map udah saya matiin refresh rate layar kita bikin di 120Hz aja gak saya aktifin di 144Hz ya karena gak ada game yang support dengan refresh rate tersebut kemudian disini buat sentuhan ultra kecepatan usap kita bikin cepat kecepatan gerak kita bikin normal ini buat kapasitas baterainya masih ada di 100% karena barusan saya cabut dari charger kemudian kita perlihatkan terlebih dahulu ini kita keluarkan semua aplikasi yang berjalan di latar belakang ini buat suhu ruangan seperti biasa ya ada di 30 derajat celcius dan ini waktunya kita aktifkan buat stopwatchnya kita mulai buat game yang pertama ya seperti biasa buat game yang pertama kita mulainya game yang enteng-enteng aja terlebih dahulu buat tampilan dari game space-nya ini memang sangat menarik banget karena cukup berbeda dibanding infinic note 40 series ataupun ponsel dari trension yang udah punya itu android ataupun os 14 intinya kita aktifin aja buat mode export jadi kalau kita aktifin mode export nanti gak bakalan bisa digeser-geser nah dari sini mau lihat notifikasi juga gak bakalan bisa ya jadi ini sangat mendukung banget lebih tepatnya sangat mantep karena bener-bener kita tuh fokus buat main game doang grafik HDR saya matiin kita bikin standarnya aja kita bikin normal sensitifitas itu kita matiin bypass charger kemudian ini sembunyikan itu ya notifikasi saya matiin juga nah settingannya seperti ini dan ini cuma saya aktifin buat mode exportnya aja biar lebih fokus buat main game nah match yang pertama kita aktifin buat settingan rata kanan kayak gini kita lihat gimana buat suhu serta fps yang didapetin kita mainnya di mode browel gak apa-apa ya main mode browel karena nanti ada 4 match sekaligus dan ini buat hardcast-nya saya lepas terlebih dahulu oke ini buat fps real time udah saya aktifin dan nanti bakal kita liatin buat fps rata-rata suhu dan juga penurunan baterai dari ponsel Infinix GT20 Pro ini nah ini buat main game kelihatan buat fps-nya ya di bagian tengah itu kelihatan stabil ada di 115 fps ke atas dan kebetulan buat ping-nya juga ini stabil banget ada di 15 millisecond biasanya tuh kalau siang kayak gini jaringan wifi-nya tuh sering error ya sering gak stabil gitu lah nah lagi war kayak gini ya banyak orang masih tetap stabil di atas 110 fps ini ada di 117 wih mendekati 120 fps loh padahal tadi habis suar ya ini match pertama kita mainnya di mode standar ya atau mode seimbang jadi gak kita pakein buat mode performa intinya kita coba rata kanan dan ini lagi ngumpul banyak orang kayak gini ya fps-nya masih tetap stabil di atas 110 fps nah ya kan minimnya itu cuman di 111 fps loh keren banget ini buat fps yang dapetin oke match pertama ini udah selesai ya tim lawan menyerah dan kita lihat buat fps rata-ratanya nanti ini buat suhu layar cuman sedikit hangat sih ya cuman sedikit hangat ada di 40 derajat dan suhu backdoor ini ada di 37 derajat doang ini rata-rata bisa dapet di 113 fps dan buat grafisnya bisa kalian merhatiin ini sangat stabil dan anteng iju semua ya maksudnya ya gak langsung naik turun-naik turun kayak gitu dan sekarang ini kita perlihatkan buat baterainya cuman berkurang di 2% aja udah dipake selama 10 menit hampir 11 menit buat persiapan match kedua masih tetep sama ya pake rata kanan dan kita coba aktifkan mode performanya nah buat fps-nya meskipun lagi war kayak gini masih tetep lancar banget ya ini udah mulai ketemu temen-temennya sedikit agak menurun di 117 fps dan ini masih sangat-sangat stabil banget loh keren ya nah ini lagi war fps-nya masih tetep stabil ada di atas 115 fps ya keren sih ini sakit banget buat fps yang dapetin kita coba cek suhunya sedikit agak hangat suhu ternyata cuman di 38 dan suhu layar oh iya ternyata suhu layarnya yang agak sedikit meningkat tadinya sampai 41 lagi war kayak gini tapi masih tetep aman fps-nya masih tetep kejaga di atas 110 fps dan masih lancar banget gak ada yang namanya lag ataupun frame drop sama sekali waduh oke match kedua ini udah selesai ya dan total permainan ada di 23 menit waktu pertama kali kita masuk ke game mobile legend ini buat suhu layarnya meningkat cuman di 41,6 gak nyampe 42 ya dan buat suhu backdoor ini masih tetep aman di 39 derajat doang dan fps selama match kedua tadi ini rata-ratanya mantep banget ya dapet di 113 fps dan masih terlihat hijau semua ini tandanya buat grafisnya tadi sangat stabil dan juga aman banget gak ada yang namanya frame drop dan kita pakai selama 24 menit sisa baterainya sekarang masih ada di 94% ini tergolong awet ya ini buat settingan di match ketiga ya grafisnya saya turunin di tinggi frame rate-nya saya turunin juga di super atau 90 fps kemudian mainnya masih tetep pakai mode seimbang kita lihat gimana buat suhunya apakah makin adem atau lebih tepatnya bisa turun di bawah 40 derajat atau enggak ya karena tadi main rata kanan suhu layar itu meningkat sampai 41 ini ya lagi war masih tetep aman ada di atas 83 fps keren banget ya buat suhunya menurutku ini lebih mendingan lebih kerasa adem dibanding tadi ini buat suhunya menurutku lebih bagus dan juga manajemen panasnya lebih enakan di Infinix GT 20 Pro dibanding pendahulunya Infinix GT 10 Pro ini karena masih sangat enak dan juga nyaman banget di tangan padahal kita tadi mainnya pakai set yang rata kanan ya kan itu maksimal cuma 41 derajat dan ini kita turunin pakai 90 fps dengan grafisnya itu kita turunin juga di tinggi dan suhunya masih tetep kerasa enak cuman sedikit hangat kita cek buat suhu terlebih dahulu ya kan suhu layarnya menurun di 40 doang tadi 41 lebih loh dan back covernya ini cuman di 38 oke ini buat match ketiga udah selesai kita cek lagi buat suhu layarnya dan suhu layar ini cuman di 40 doang suhu backdoor ini cuman di 38,7 gak nyampe 39 jadi ponsel dari GT 20 Pro ini udah kita pakai selama 36 menit ya dan buat suhunya emang beneran bagus banget sekarang ini gak kayak Infinix GT 10 Pro sebelumnya jadi buat manajemen panas di Infinix GT 20 Pro jauh lebih bagus dibanding seri pendahulunya dan ini udah kita pakai selama 36 menit baterainya ada di 91% sekarang kita lihat buat fps rata-ratanya fps rata-rata main pakai settingan 90 fps ini rata-ratanya bisa dapat di 82 fps dan grafisnya juga ini sangat stabil dan tentu bagus banget tentu ini salah satu dukungan dari itu ya dual chip yang dimiliki oleh Infinix GT 20 Pro sekarang kita ganti game selanjutnya kemarin kita udah sempat nyobain ya di game PUBG Mobile ini dan settingannya itu sangat menarik banget karena bisa tembus rata kanan nah bisa kalian perhatikan terlebih dahulu buat settingannya ini sangat-sangat menakjubkan banget sih menurutku karena cuma di harga 4 jutaan doang kita bisa mendapatkan settingan grafis sampai smooth ultra extreme atau lebih tepatnya 120Hz dan buat settingan mentok rata kanannya ini bisa nyampe ini bisa nyampe ultra HDR ultra tapi kita mainnya cuma smooth ultra extreme aja bisa kalian perhatiin ini buat giroskopnya enak banget dan juga smooth banget loh kita main di settingan rata kanan buat fpsnya dari tadi sih menurutku aman dan juga tergolong stabil banget ini aja gitu oke mantep banget ya oke 4 orang mati semua waduh mati guys nah ini udah mati ya langsung aja kita cek gimana buat suhunya suhunya ini dapet di 42 jadi sedikit meningkat pake rata kanan main 120fps game PUBG mobile background nya juga meningkat nyampe 39,7 belum nyampe 40 derajat tapi udah mendekati dan kita lihat buat baterai nya masih ada di 88% udah kita pake selama 47 menit sekarang kita lihat buat fps rata-rata yang kita dapetin selama permainan nah ini mainnya cuma 10 menit ya dan ini sangat-sangat stabil banget main game PUBG mobile dapet di 100fps buat rata-rata yang kita dapetin dan grafisnya juga ini tergolong sangat bagus dan juga mulus banget ini sempet ngalamin frame drop paling tadi waktu war ya nah ternyata frame drop paling parahnya juga cuma di 95fps dan tentu itu sangat mulus banget buat grafis yang masih dimiliki dari GT20 Pro ini sekarang kita main game COD mobile ini ya buat grafisnya kita main pakai ini frame rate ultra kualitas grafiknya di low ternyata ini main di settingan 90fps tadi ya guys ya karena bisa kita perhatiin ini ada di 89fps dan mau kita coba aktifin kalau kita aktifkan kecepatan bingkai ultra seperti apa oh ternyata buat kecepatan bingkai ultra itu buat lock fpsnya ya kalau kita aktifin langsung di lock di 60fps nih ya kan langsung di lock di 60fps tapi kalau kita non aktif bisa maksimal atau lebih tepatnya sesuai dengan settingan grafis yang kita pakai tinggal satu orang ini susah banget ya gak mati-mati dari tadi keren tuh playernya keren padahal dikejar segini banyaknya oke udah selesai ya ini buat main game CUDM nya suhunya masih tetep cuman sedikit hangat doang dan ternyata cuman di 40 derajat buat layarnya ini enak banget ya padahal main di tempat yang gak ada AC nya loh dan suhu backdoor cuman di 37,7 nyampe 38 baterai masih ada di 86% udah kita pakai selama 57 menit sekarang kita lihat ini ya buat fps real time nya main CUDM 10 menit ini fps rata-rata yang kita dapetin dapet di 72 fps tapi buat grafisnya bisa kalian lihat ya gak ngalamin frame drop sama sekali dan di bagian awal tadi yang kelihatan frame drop ini waktu kita pakai control export itu ya control mode export jadi buat fps nya nanti bakalan di lock biar suhunya makin tetep kejaga dan buat suhunya menurutku bagus banget dari Infinix GT 20 Pro ya oke selanjutnya kita lanjut buat main game Free Fire Max oke kita liatin terlebih dahulu buat tampilannya atau lebih tepatnya settingannya ini kita pakainya tentu di bagian rata kanan ya nah oke ini udah kita pakai dengan settingan rata kanan sekarang langsung aja kita mulai buat match nya nah oke biasanya buat game Free Fire itu kan cuma mentok di 60 fps nah sekarang di Infinix GT 20 Pro bisa dapet 90 fps tapi ini beneran biasanya cuma dapet 60 fps gak sih kalau menurutku atau pengalamanku pribadi ya waktu ngetes game biasanya cuma dapetnya di 60 fps entah itu buat apa sih namanya fps nya atau buat ponsel nya atau emang dari gamenya oke lumayan udah kill 1 oke udah mati seks suhunya suhunya sedikit meningkat sampai 41 ya suhu backdoor cuma di 38,7 tadi dan kita lihat buat baterai yang tersisa ini masih ada di 82% udah kita pakai main game selama 1 jam lebih 11 menit sekarang kita lihat buat fps rata-rata yang didapetin nah bisa kalian perhatiin ya buat fps rata-ratanya ini mantep banget bisa dapet di 88 fps rata-rata yang didapetin dan ini frame drop waktu tadi di pertengahan match kan mati mau saya keluarin tapi gak jadi tuh jadinya ya gini ada drop nya kayak gitu dan ini tergolong sangat stabil banget buat fps yang dapetin dari ponsel ini finix gt20 pro sekarang kita lanjut buat game selanjutnya oke ini buat game selanjutnya yaitu game genshin dan ini emang levelnya saya masih rendah banget sih ini kita liatin terlebih dahulu nah ini buat setting grafis default nya dapat di standar atau di sedang ya udah kita bikin rata kanan tertinggi 60 fps langsung aja kita lihat gimana performanya kalau kita geber rata kanan di game genshin kalau tadi kan game-game yang tergolong ringan buat chipset dari mediatek dimensity 8200 ultimate ya nah dibakai buat terbang juga ini mulus buat fps nya masih dapat di 55 sampai 59 fps jadi ini tergolong sangat bagus banget nah ini agak sedikit turun buat fps nya ya dan turun-turunnya itu masih ada di atas 39 fps lebih tepatnya masih ada di kisaran 40-an ke atas lah nah disini masih aman di monster nih dan buat kinerja CPU nya mantap banget tuh sampai 70% sendiri buat kinerja nya dan ini benar-benar kerasa makin panas karena kita mainnya di settingan rata kanan semua dan kita bikin paling tinggi di 60 fps atau high-case 60 fps ya kita coba cek deh buat suhu nya karena di tangan makin kerasa agak nyaman nah sampai 45 derajat buat settingan rata kanan dan backdoor nya ini masih aman cuma di 41 nah ini kita coba war sama monster-monster ini apa namanya saya kurang tahu intinya kita coba war disini gimana buat suhu nya kan lebih ramai tuh ya suhu di layar makin kerasa panas jadi buat suhu backdoor dan suhu ke layar masih panasan di bahagian layar hampir sama kayak tahun kemarin tapi buat manajemen panasnya masih bagusan berkali-kali lipat di Infinix GT 20 Pro nah ini makin kerasa panasnya dipakai buat luar kayak gini nanti kita cek lagi buat suhu nya mentoknya sampai berapa nih di jempol juga ini udah kerasa makin kurang nyaman buat main game jempol di bagian atas ya tentunya karena buat chipset kan tempatnya di bagian atas kita lihat fps nya juga nanti oke monster nya ternyata masih ada 3 musuh nya udah selesai misi nya kita cek suhu layar suhu layar wih pantas makin gak betah di tangan tuh nyampe 47 derajat koma 5 dan kita main gak di tempat yang ada AC nya suhu backdoor meningkat nyampe 44,7 di bagian ini di bagian samping kamera ya sekarang udah kita pake selama 1 jam lebih 38 menit sisa baterai masih ada di 72% kayaknya sih emang dari jaringannya jaringan wifi nya udah mulai error udah mulai sore ini dan kayaknya buat gaming test saya cukupin sampai disini dulu udah kita pake selama 1 jam lebih 46 menit dan sisanya ini ada di 71% dan buat kesimpulan main game di ponsel Infinix GT20 Pro buat urusan performa nya ini sangat mantep banget terlalu overpower di harga 4 jutaan dengan chipset dari Mediatek Dimensity 8200 5G apalagi waktu kita main game Mobile Legends pakai settingan rata kanan pakai mode performa itu buat suh nya cuma maksimal gak nyampe 42 tadi kalau gak salah dan suhu backdoor gak nyampe 40 derajat kemudian paling tingginya waktu kita main game Genshin tadi ya main game Genshin bisa nyampe 47 derajat celsius dan itu kita pakainya settingan rata kanan kita bikin high gas 60 fps jadi buat manajemen suhu jauh lebih bagus dibanding Infinix GT10 Pro dan buat konsumsi daya baterai nya menurutku ini standar gak bisa dibilang awet dan juga gak bisa dibilang boros karena buat urusan performa ponsel ini terlalu sangat ngebut banget dan gimana menurut pendapat kalian dengan performa suhu dan juga kinerja apalagi buat fps yang dapetin dari ponsel Infinix GT20 Pro ini tentunya sangat worth it banget dengan harga di 4 jutaan doang dan buat video gaming tes nya kayaknya cukup sampai disini dulu ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati